Dan paslo nomor urut 2 dapat memberikan pertanyaan kepada paslo nomor urut 1, waktu masih sama, 1 menit untuk memberikan pertanyaan, 3 menit untuk menjawab pertanyaan, 2 menit untuk memberikan tanggapan, dan 2 menit untuk memberikan respon kembali. Dan penting diperhatikan untuk pertanyaan harus menggunakan bahasa baku, jika mengandung singkatan atau akronim, diharuskan menjelaskan singkatan atau akronim tersebut. Moderator akan menghentikan ketika waktu habis dan pertanyaan mengandung unsur Sarah. Baik, kami silahkan paslo nomor urut 2 untuk dapat memberikan pertanyaan, waktu 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih saudara moderator, kami ingin bertanya kepada pasangan nomor 01, dimana kita ketahui nomor kontrol veteriner atau yang familiar dengan kata NKV. Menjadi hal penting untuk menjaga hak-hak konsumen, Alhamdulillah Kabupaten Demak mengalami peningkatan dalam bidang investasi bisnis, salah satunya yaitu pangan, baik skala kecil maupun skala besar. Bagaimana strategi pasangan 01 terkait kepatuhan sertifikat NKV pada pelaku usaha? Masih ada waktu, cukup? Cukup, baik, kalau begitu kami persilahkan untuk paslo nomor urut 1 menjawab pertanyaan, waktu 3 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih. Terkait dengan investasi pangan, tentunya kita harus banyak belajar dengan kabupaten lain, dimana mereka yang sudah memiliki sistem yang cukup bagus. Industri di Kabupaten Demak juga tidak kalah pentingnya, kita harus memberikan jaminan kepada beliau-nya termasuk perizinan dan segala macam, maka investasi ini penting, pemerintah mengedepankan. Karena apa kita bicara investasi akan berdampak pada tenaga kerja? Begitu investasi di Kabupaten yang begitu besar dan banyak investor yang masuk berinvestasi di Kabupaten Demak, setidak-tidak akan mengurangi angka kemiskinan. Karena di Kabupaten Demak angka kemiskinan masih cukup tinggi, angka pengangguran juga cukup tinggi. Maka ketika kita bicara investasi pangan, apa yang harus kita berikan, pemerintah harus hadir bersama-sama, duduk para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Demak, lalu masyarakat juga sama dengan para buruh, para petani, supaya sinergitas antara pemerintah dan para industri pangan ini bisa kolaborasi dengan baik. Maka ketika itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin masyarakat kita tahun yang mendatang akan lebih baik dari sisi perekonomianya. Oleh karena itu penting kita sampaikan di sini, kalau soal setifikasi tentang bagaimana para industri itu saya pikir hal yang administratif sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan jaminan kepada para investasi di Kabupaten Demak. Nah administrasi itu hal yang enggak begitu penting, kalau soal SNI itu kan sudah diatur melalui undang-undang, standarisasi itu sudah diatur melalui undang-undang bagaimana kita menerapkan sistem, kita bagaimana menguatkan perda dan perbub, karena itulah landasan utama bagi pelaku usaha baik tenaga kerja maupun industri, di mana pelindungan hukum perda maupun perbub itu adalah bagian jaminan mereka untuk bekerja sama-sama dan bersinergi seluruh para pemangku kepentingan, wabil khusus juga para stakeholder yang ada di Kabupaten Demak. Masih ada waktu. Berbicara investasi di bidang pertanian, ini sangat menarik sekali. Bupati selaku pengambil kebijakan, jangan terlalu jauh teknis pada perizinan, karena ada yang nangani babakan regulasi. Investor kita dorong mulai dari awal proses produksi sampai pada pasca produksi. Ini yang akan menjadi tantangan peningkatan nilai tukar petani di Kabupaten Demak. Terima kasih. Waktu habis tetap ditahan, tolong tetap ditahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.